Oke pemirsa kembali lagi bersama channel saya Migiteknik Dalam video kali ini saya akan coba memberikan suatu cara Yang pernah di komentar di salah satu video saya Yaitu cara membuka merah laci politron pintu kaca Ini kulkas politron pintu kaca, satu pintu Kemudian ada beberapa orang yang membeli kulkas second tetapi tidak lengkap dengan rak-rak laci Sehingga membuat ruangan es batunya menjadi sempit dan tidak leluasa Nah disini cara membuka ini kalau diperhatikan sekilas dia tidak ada baut Dan sangat sulit kalau bagi orang awam Jadi caranya itu ada beberapa baut yang harus kita buka dulu Diusahakan atau diutamakan kulkasnya dimatikan dulu Nah ini lacinya dibuka dulu dan kulkasnya harus dimatikan dulu Atau dikosongkan dulu pijernya untuk biar lebih mudah Nah disini saya coba Saya coba matikan dulu ya Oke disini sudah saya matikan Oke sudah saya matikan Sekarang kita akan buka dulu bautnya Yang pertama baut yang kita buka itu di bagian ini satu Nah ini dalam kondisi masih bersalju ya Masih beres saya praktekkan karena Disini saya ada waktu yang sempat menunggu esnya cair Ini kulkasnya sekalian sambil digunakan Satu lagi ini ada baut juga Ada beberapa ada empat baut Oke Nah Jadi ingat dalam membuka seperti ini Saya perbaiki dulu tripodnya Oke Dalam memperbaiki Dalam melakukan cara seperti ini Jangan pernah mengganggu Tipe freezernya ini Jangan sempat dia kena Kena cobeng atau apa Ini saluran preon Jadi disini kita akan buka Oke Kemudian baut yang disini Dan satu lagi Baut yang ada disini Belah kanan Nah Nah Jadi sebenarnya ini harus Harus dicairkan dulu Ya Dicairkan dulu Dikosongkan dulu Karena ini mungkin Kondisinya bisa jadi Nanti akan berat Ini harus dikosongkan dulu Atau Jangan sampai Beban yang di Atasnya Nah Kalau sudah semua bautnya Di Buka Jadi kita tinggal Menarik ke bawah Nah ini masih beku Ini masih ada yang beku Sebenarnya dia tinggal Karena ini masih beku Ini kita tunggu cair dulu Beberapa saat Oke Jadi setelah semua mencair Bautnya tadi sudah Kita buka Maka ini kita Caranya kita langsung Yang di atas ini Ya perhatikan ya Yang di atas ini Kita langsung Tarik seperti ini Nah jadi Ditarik pelan-pelan ya Jadi terus Ini kita Yang bawah juga kita tarik Jadi dia akan turun ke bawah Seperti ini Nah ini Pipanya jangan sampai Ketekuk Jangan sampai ketekuk Ke bawah Dan jangan sampai ini patah Jangan sampai patah Dan jangan sampai terlempit Karena kalau dia patah Bocor Maka Obatnya akan Bocor Dan akan Tidak dingin Nah disini Kita lihat Ada baut Satu Dua Tiga Empat Inilah yang harus Kita buka Nah Biasakan Kalau bisa Pakai baut yang pendek Saja agar Tidak terlalu turun Ke bawah Seperti itu Saya akan buku Buat dulu Ambil dulu bautnya Biasa saya pakai obeng pendek Saja seperti ini Percikan ya Jadi ini tinggal dibuka Seperti ini Tidak Tidak selamat menikmati oke setelah bautnya dibuka ini ya tinggal dilepas saja ini ada baut satu lagi di samping ada baut satu lagi di samping ada nggak ya ini ada baut samping sini ternyata masih ada bautnya oke jadi di sampingnya ini ada baut jadi kita di samping ini ada baut jadi kita harus bisa memutar ini tapi jangan dicoba ya kalau tidak berpengalaman karena ini bautnya ruangannya sangat sempit sekali nah sangat sempit sekali ini kalau kita paksa nanti pipa yang atas patah dia akan bocor jadi oke ini kita lepas dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini bautnya jadi boleh boleh saja kita supaya tidak mengganggu pipanya ini biar nggak patah atau terjepit ini bisa dipaksa dipotong ini bisa diakali sendiri tinggal ini aja ini bisa dipatahkan saja agar tidak mengganggu ini pipanya biar nggak patah jadi seperti ini kalau kita paksa karena kalau kita paksa dia akan ada programnya nah itu sangat berbahaya sekali kalau kita paksa ini ini aja kita putar oke nah dia akan lepas nah jadi dipaksa saya seperti ini dia akan bekas ini ini bukanlah saluran preon jadi ini hanya kita paksa ini lubang pipanya saja ini bisa di kita kan menggunakan tang jadi seperti itu saja kita lepas mungkin agak terlihat sulit yang penting tadi setelah dibuka baut yang empat ini jangan diikuti seperti tadi ya ditarik ke bawah ya karena mungkin nanti pipa itu akan terjepit oke mungkin sampai sini saja ini udah berhasil kita buka terima kasih sampai jumpa di video saya selanjutnya sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih Terima kasih.